Daihatsu Indonesia Master 2023 berlangsung pada 24-29 Januari 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Turnamen level Super 500 ini termasuk dalam rangkaian agenda BWF World Tour Series ketiga tepat setelah Malaysia Open 2023 dan India Open 2023. Sempat menjadi turnamen back-to-back pada gelaran tahun sebelumnya, kini Indonesia Master kembali terpisah dengan Indonesia Open yang tahun ini dijadwalkan pada bulan Juni 2023 mendatang. Ya, ajang Indonesia Master 2023 sudah rampung digelar pada minggu, tanggal 29 Januari 2023. Ada dua gelar juara yang didapat Wakil Tanah Air dari sektor Tunggal Putra lewat Jonathan Christy dan Ganda Putra lewat aksi Leo Daniel. Selain fakta tersebut, ada beberapa fakta unik lain dari Indonesia Master 2023. Berikut lima fakta unik lain dari gelaran DIM 2023. Banyak pebulu tangkis top dunia mundur Meski turnamen yang berlangsung di Istora selalu melegenda berkat penonton yang tidak pernah absen, tapi sayangnya cukup banyak pebulu tangkis top dunia memilih mundur. Mulai dari Victor Axelsen, Kun Lafut Fititsan, Akane Yamaguchi sampai tim utama China, seperti Zheng Siwei Huang Yakiong dan Chen Kincen Jiayifan. Banyak atlet unggulan kandas di babak awal Pebulu tangkis top dunia yang masih ikut dalam Indonesia Master 2023 ternyata tidak lantas melaju ke Partai Puncak dengan mudah. Beberapa bahkan tumbang di babak 32 besar dan 16 besar. Ada Chow Tien Chen, HS Pranoy, Kim Astrup Anders Kaarup Rasmusen, Choi Sol Gyu Kim Won Ho, sampai Seo Seng Jae Chaeyo Jung. Di babak 16 besar, atlet unggulan yang kandas juga tidak kalah banyak. Mulai dari wakil tuan rumah, Antoni Ginting dan Hendra Setiawan Mohamad Ahsan, sampai Lohkan Yew, Lizzy Jia hingga Hebing Jiao. Tidak ada atlet peringkat satu dunia yang naik podium. Memasuki babak final, tidak mengherankan lagi jika podium juara kehilangan kehadiran para atlet peringkat satu dunia. Entah alasan mundur sampai gagal melaju ke final, semua seolah kehilangan kesempatan mendapat Jan Gelar juara Indonesia Master 2023. Bahkan kelima juara tahun sebelumnya juga kompak gagal pertahankan gelar. Pencapaian terbaik di Indonesia Master 2023 hanya ditorehkan Fajar Alfian Mohamad Rian Ardianto sampai di babak perempat final. Namun, Indonesia tetap pertahankan gelar di sektor ganda putra lewat Leo Roli Karnando Daniel Martin. Terjadi All Indonesian Final Terlepas dari mundurnya para atlet top dunia dan sebagian kandas di babak awal hingga minus juara bertahan, Indonesia ternyata malah memberi kejutan. Sektor tunggal putra mampu menciptakan All Indonesian Final antara Jonathan Christy dan Chiko Aura Dwi Wardoyo. All Indonesian Final di Istora kali ini terjadi kembali setelah 15 tahun berlalu. Kala itu, laga antara Simon Santoso dan Soni Dwi Kuncoro di turnamen Indonesia Super Series 2008 harus dilakui lewat rubber game. Di Indonesia Master 2023, Jojo berhasil menangi laga perang saudara dan menambah catatan head-to-head menjadi 4-0 atas Chiko setelah keluar sebagai juara Indonesia Master 2023. Istora Boy Skandas di babak awal Sudah jadi rahasia umum jika Anders Antonsen, Chow Tien Chen, dan Loh Kaan Yew mendapat julukan sebagai Istora Boy Siang membuat euforia penonton Indonesia makin menggelegar. Sayangnya, ketiga tunggal putra kesayangan BL Indonesia tersebut harus terhenti di babak awal. Antonsen tumbang di babak kedua saat menghadapi Kanta Sunayama, sedangkan Loh Kaan Yew dikalahkan oleh Chiko Wardoyo. Bahkan Chow Tien Chen malah lebih dulu kandas di babak pertama pasca alami kekalahan saat menghadapi wakil Kanada, Brian Young dan having to leave. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.